Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Mworojambi mencatat ada 14.341 orang atau 21,02% anak muda usia 15-24 tahun di Kabupaten Mworojambi, menganggur alias tanpa kegiatan atau dot employment, education, or training. Angka tersebut dari total jumlah anak muda di Kabupaten Mworojambi 68.239 orang. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Mworojambi, Kristiana Apriliani Putrimalau mengatakan 14.341 generasi Z tersebut tidak sedang dalam proses pendidikan, pekerja maupun pelatihan. Data yang disampaikan ini merupakan olahan survei Angkatan Kerja Tahun 2023 yang dikara BPS. Terkait dengan angka pengangguran maupun anak yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, catatan digita di Kabupaten Mworojambi khususnya berapa Bu? Nah kalau indikator yang menggambarkan usia pemuda yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun tidak sedang dalam masa latihan itu dinamakan indikator NET. NET itu apa? NET itu Youth Not in Employment, Education, or Entraining. Nah indikator NET ini kan bersifat internasional, jadi bagaimana penentuan usia, kelompok usianya, ataupun bagaimana cara penghitungannya itu sudah sama ya, jadi bisa dibandingkan antar daerah. Nah sedangkan untuk Kabupaten Mworojambi sendiri tahun 2023 indikator ini 21,02 persen, artinya 1 per 5 dari penduduk usia muda itu tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan maupun tidak dalam proses pelatihan. Jadi benar-benar tidak apa-apa lain. Nah disini berarti ada indikator nih, kenapa tidak melanjutkan pendidikan atau kurangnya kecocokan antara kapasitas pendidikan dengan daya serap tenaga kerja yang ada. Itu faktornya ya, berarti lapangan pekerjaan ya yang kurangnya? Iya, daya serapnya mungkin tidak sesuai dengan pendidikannya apa dan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaannya apa. Nah mungkin itu salah satu indikatornya, karena usia penduduk usia muda 15-24 ini kan masa transisi ya, masa transisi dari pendidikan ke pekerjaan. Jadi masa ini yang harusnya menjadi perhatian juga ya, kalau bisa mereka ya dibekali dengan pelatihan atau skill yang memang dibutuhkan penduduknya kerjaan. Itu 21 itu kalau dijumlakan orangnya berapa orang? Itu sekitar 14.341. Dari jumlah penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maura Jambi 68.239. Artinya sisa dari itu ada yang masih dalam pendidikan dan bekerja ya? Iya, masih dalam pendidikan atau memang yang sudah bekerja atau mungkin mengikuti pelatihan. Berarti untuk memutus ataupun mengurang angka ini ada peran intansi terkait ya dalam membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka berarti ya? Iya, bisa. Dan juga pentingnya juga strategi kita untuk melihat kemudahan akses untuk menemukan pendidikan lanjut itu harus bisa dicapai oleh semua orang. Data Badan Pusat Statistik ini seharusnya menjadi peringkatan bagi pemerintah daerah terhadap surapan tenaga kerja usia muda. Generasi emas yang diharapkan mampu menjadi fondasi sumber daya manusia yang membuat daerah ini melesat pun jadi kabupaten maju. Justru di usia produktif mereka masih tanpa aktivitas.